Ganti fret gitar bacus Lapor bang Jadi lubang trusrut ini harus dibikin lebih dalam Dikarenakan kunci L nya nyangkut Jadi kunci L hanya bisa masuk ke lubang trusrut sedikit Berbahaya Jadi saya izin bikin lubang trusrut lebih dalam sedikit Udah beres Ini kunci L nya udah bisa masuk dengan baik Jadi udah bisa setting trusrut Oke next udah saya setting trusrut nya dengan kondisi terbaiknya Inilah kondisinya Dimana kaki mistar tidak tidur semua di fretboard Menandakan ini harus dilakukan leveling fretboard Atau meratakan fretboard Saya proses Karena kalau tidak di leveling fretboard Maka pemasangan fret akan terjadi sia-sia belaka Tidak akan bisa disetting ceper Akan buzzing Dan bending akan nyangkut-nyangkut Dikarenakan fretboard tidak rata Oke friend Masih saya proses leveling fretboard Capek Emang capek Tapi namanya proses dinikmati Dan fretboard nya sudah rata Terlihat dengan mistar sudah tidur semua di fretboard Lanjut setelah ini saya lakukan radius lagi Dikarenakan disaat leveling fretboard Maka radius bisa berubah Lanjut saya bentuk lagi radius nya Oke leveling fretboard sudah beres Ini dia kerataan fretboard nya Kita cek Mistar sudah tidur semua di fretboard Sekarang kita cek juga radius nya Oke friend Kalau sudah seperti ini Sudah siap dipasang fret gitar Lanjut besok istirahat dulu Saya sales gitar warung gitar mayor 7 Selamat pagi friend Lanjut proses ganti fret Setelah kemarin saya benerin dulu Kondisi fretboard nya yang tidak rata Hari ini saya lanjutkan Untuk pemasangan fret gitar Setelah pemasangan fret Saya lanjutkan ke leveling fret Bertujuan untuk memastikan kerataan fret gitar Setelah di leveling fret Saya lanjutkan crowning fret Lanjut menghaluskan tepian fret Singkat ceritanya setelah di amplas halus Dipolis hasilnya sudah beres Seperti ini friend Dan sudah saya setting Nyaman dimainkan Terima kasih telah menonton Lanjut saya testing Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton